selamat pagi dari istanbul dan seperti yang saya bilang sebelumnya saya akan mencoba salah satu as krim yang terbaik di istanbul yang di turkis sebenarnya dan hari ini saya berada di area hagea sopya dan saya akan menunjukkan apa yang saya bilang sebelumnya sebenarnya bagaimana hagea sopya jadi last time aku ngasih tau ke teman-teman bahwa hagea sopya kalau misalnya siang atau pagi itu bakal rame banget aku bakal ngasih tau ke teman-teman dari sana aku hari ini sebenarnya pengen mengunjungi salah satu destinasi wisata terkait dengan tempat pemandian kuno yang ada di sini itu dikenal sebagai medusa-medusa apalah orang paham seperti itu tapi lokasinya ada sekitar di hagea sopya di sekitar hagea sopya dan aku juga pernah bilang kalau pagi-pagi di sini bakal rame banget makanya vlog terakhir kemarin itu kita menggunakan waktu malam hari jadi biar gak rame-rame banget dan juga sekalian aku pengen coba es krim yang teman-teman request jadi kita cari dulu es krimnya tuh apa rame nya orang pengen masuk ke dalam jam-jam segini nih tuh rame banget ini udah di luarnya aja loh di luarnya belum di area hagea sopya nya kalau udah rame bro jibun bro nah kita coba masuk ke dalam coba masuk ke dalam coba masuk lebih dalam lagi karena area yang tadi aku bilang tentang kemandian kuno itu dia ada di area situ dan di hagea sopya itu dia banyak area-area yang kuno-kuno gitu lah dari jaman romawi seperti itu gila rame banget tadi kalau misalnya aku bikin konten tentang hagea sopya itu siang-siang itu udah rame banget aku gak bisa ngantri tuh rame banget orang mana ngantri disana cuma buat masuk ke hagea sopya tapi memang salah satu monumen terkenal ketika kita mengunjungi istanbul adalah gak afdol lah kita gak ngunjungin hagea sopya itu yang wajib dikunjungi teman-teman ketika sedang berada di istanbul wow nah aku tinggal cari monumennya dimana nih tapi gimana apakah aku harus mengunjungi dulu baru makan es krim atau gimana kita coba cari es krim dulu lah ya karena es krim ini jadi tolak ukur utama ketika kita mengunjungi istanbul mau gak mau kita harus makan es krim nah ini aku mau nunjukin teman-teman area kayak yang waktu di vlog hagea sopya itu kan malem-malem tuh kita gak bisa lihat apa-apa waktu itu tapi kali ini aku bakal ngunjukin ke teman-teman areanya gimana karena dia di square nya di tamannya itu dia banyak bangunan-bangunan kuno kayak masjid gitu-gitulah kita coba cek lebih dekat Aca selamat pagi ini masih jam 12-12an sih sebenernya nah inget gak air mancur yang semalam itu kita datangnya waktu malem-malem ini keadaan waktu siangnya keadaan waktu siangnya keadaan waktu siangnya dia tidak terlalu disetel sih karena warna-warna nya itu ada ketika pas malem-malem hagea sopya nya dimana itu itu hagea sopya tuh mudahan antrianya sepanjang ini sepanjang banget sampai sana tuh orang mau masuk masjid aja harus ngantri jadi ironi ya ironi banget mungkin ketika masjid-masjid yang lain itu sepi tapi masjid hagea sopya itu bisa rame gitu loh entah mereka datangnya untuk ibadah atau berwisata tapi most of them mungkin mereka lebih untuk urusan wisata daripada untuk urusan religius terkait dengan hal tersebut nah tuh disana tuh duh matahari juga lumayan terik tapi dingin nanti aku coba cari tempat yang tadi aku bilang tempat pemandian dulu entah pemandian apa mau ice cream dulu ya ice cream dulu aja kita keluar nanti karena setelah ini aku akan ada live instagram dengan PPI India membahas tentang bagaimana organisasi PPI India berjalan dan misi-misinya lain-lain ya dan sebagai informasi saja aku tuh apa ya diberi amanah ya diberi tanggung jawab dan diberi amanah oleh ketua PPI India untuk bisa memegang posisi di Kepala Departemen Akademik dan Riset nah Rami bener kan buat masuk HG Shope itu harus ngantri segitu banyak bro siapa yang mau ngantri segitu banyak coba siapa yang mau ngantri kalau lo mau ngantri ya silahkan bisa mau masuk Mas Jita juga ngantri gila 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 lihat nih banyak orang-orang foto dia tuh ngantri masuk Masjid tuh masuk Masjidnya di laut sana tuh kayaknya laut sana gue gila gila nah gila nantri panjang banget higila untuk masuk Masjid nah nantri karena masuk cuma tet banyak banget kayaknya feeling tuh mereka di waktu deh masuknya biar nggak macet harusnya ya seperti itu sih kita coba nyari monumen yang medusa dulu nah sebetulnya medusa tadi tempat pemantian yang kuno itu aduh rame nggak ya tapi hari ini lebih baik kita nyoba es krim dulu ya tadi aku beberapa kali di jalan melihat es krim yang dijual oleh masyarakat pergi ke tempat aku coba jual beli es krim dulu deh es krim yang ada di sekitar Hagia Sophia ini nah kita harus keluar dulu jalan keluarnya kemana nih kita nyari jalan keluar kemana jalan keluarnya nih kemana jalan keluarnya dia ditutup anjing gede banget kita harus keluar lewat sana sekalian mencari ice cream begitu ya teman-teman ya jadi aku tadi cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman Bagaimana betapa penuhnya Hagia Sophia ketika pada waktu-waktu siang hari seperti ini apalagi kalau pagi itu lebih rame lagi makanya bener sih kata Daka kita datang malam-malam kalau misalnya datang-datang pas siang-siang buh rame bisa ngantri buat masuk doang habis waktu aku pikir tadi bakal ada pengecekan makanya orang pejalannya lama ya lama ternyata, memang lama orang jauh flavored Box orang pengen antri semua mauaga masjid bisa ya, kalau di kampung itu orang tidak barang ngantri masuk masjid sebenarnya barang ngantri cuma masuk masjid nih siapa yang mau ngantri masuk masjid, padahal masjid lainnya masih banyak sebegitulah akhir zaman sekarang masjid dijadikan wisata aku diceritakan sama dhaka bahwasannya dulu itu Hagea Sophia kan dia gereja ya terus diubah jadi masjid, terus diubah jadi museum, terus diubah lagi jadi masjid lagi oleh drogan ini arsitekturnya, kita cari ice cream katanya sih mahal sekitar sini tapi kita lihat dulu kalau bisa nawar aku nawar ini gerbang masih nyata buset 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 polis kita coba beli ice cream bukan kayaknya deh mau nyari ice cream aku ice cream shop di sebelah sana ada lagi deh kayaknya sebalik kita nyari spot karena ya tadi seperti aku bilang jam 4 sore waktu India aku harus live instagram jadi harus nyari spot untuk bisa live gitu loh tadi aku naik rata itu tadi sendirian teman mana nggak ada orang jual ice cream ya orangnya ada atau ada orang jual ice cream kita sedang bisa ya orang nggak pada ketabrak ya realnya padahal disini loh realnya sana ini hari ice cream ini hari ice cream ini hari ice cream menarik ice creamnya nih kita coba tanya dulu harganya berapa dia 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 ada banyak rasa ada warna-warni halo good morning berapa banyak untuk ice cream kecil 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 boleh aku beli kecil kecil 40 lira itu vanila coklat dan lemon berapa banyak favor 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 9 9 9 10 10 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 13 11 12 14 14 15 Ketika aku tidak menemukan tempat duduk, lebih bingung. Hasilnya, teksturnya agak lembut ya. Enggak lembut sih, kayak... Dia teksturnya kayak... Lebih kenyal gitu loh. Karena dia dari susu kambing, katanya. Coba duduk. Kau duduk dimana, enggak ada tempat duduk kok ya. Tidak, itulah vlog tentang ice cream hari ini. Kita tutup dulu, dan kita akan berjumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Ice cream. Aku ambil rasa... Apa sih? Yang hijau, vanilla, dan keklah. Tidak boleh. Tidak boleh.